Terima kasih 8 Oktober tahun 2024 Kebenaran firmannya kita akan baca dan renungkan bersama Namun marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa Mari berdoa Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur Penyertaan, kasih dan anugerahmu tetap nyata bagi kami semua Kami rindu untuk membaca firmanmu Roh kudus terangilah hati dan pikiran kami Agar kami dapat memahami firmanmu Untuk menjadi pedoman dalam hidup kami Demi nama Yesus kami berdoa Amin Kita akan membaca kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 10 Yesus Kristus batu penjuru Karena itu Buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan Kedengkian dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh Dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya Aku meletakkan di sion Sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya Tidak akan dipermalukan Karena itu bagi kamu yang percaya Ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Juga telah menjadi batu sentuhan Dan suatu batu sandungan Mereka tersandung padanya Karena mereka tidak taat kepada firman Allah Dan untuk itu mereka juga telah disediakan Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetap yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetap yang sekarang telah beroleh Belas kasihan Demikian firmannya Amin Sudara-sudara yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Tema kita saat ini Batu penjuru Sudara yang kekasih Sebagai anak-anak Tuhan Kita yang mengalami kelahiran baru Tidak akan pernah Tetap sama seperti Sebelum kita mengenal Kristus Karena itu dalam suratnya Petrus mendorong untuk semua Yang mendengarkan dan membaca surat ini Mau melepaskan segala sesuatu yang jahat Yang dapat merusak kasih dan kesatuan Dengan siapa saja Dengan saudara seiman Sudara Tetapi tidak sampai di situ Petrus juga mendorong Untuk melakukan sesuatu yang positif Karena Untuk mereka yang telah mengalami kelahiran baru Maka mereka harus melakukan sesuatu Yang biasanya dilakukan oleh Seorang bayi Apa itu? Yaitu menginginkan air susu Sebagai makanan satu-satunya Maka Orang yang sudah dilahirkan baru Dia membutuhkan firman Tuhan Sebagai satu-satunya makanan Bagi hidup dan pertumbuhan rohaninya Tapi saudara Bukan berarti bahwa orang Kristen Yang dewasa secara rohani Tidak membutuhkan firman Tuhan Yang dimaksud ialah Seperti bayi Menjadikan air susu Sebagai makanan satu-satunya Begitulah Seharusnya kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita diajak untuk memandang Firman Tuhan sebagai satu-satunya Sumber pertumbuhan Firman Tuhan satu-satunya Sumber kekuatan bagi iman kita Bagi Anak-anak Tuhan Atau orang Kristen Membaca Mempelajari firman Tuhan Bukan merupakan sebuah pekerjaan yang berat ya Melainkan sebuah kesukaan Sebab adanya pemahaman bahwa Hanya dengan firman Tuhan Iman kita bisa bertumbuh dan dibangun Sudara dengan firman Atau dengan beriman kepada Kristus Sebagai sang batu penjuru Maka kita sebagai umat Tuhan Akan menjadikan Batu penjuru Kristus Untuk membangun kehidupan rohani kita Dimana tentu Di dalamnya kita Menjalani kehidupan ini Dengan iman yang kuat Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan Orang percaya bukan hanya menjadi milik Kristus Tapi Sudara Kita juga menjadi tempat Allah berdiam dalam hidup kita Dengan tujuan untuk memberitakan Karya Allah yang besar Karya kemuliaannya Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang Kristen Maka kita diajak memiliki hubungan pribadi dengan Allah Tetapi di samping itu juga Kita harus memiliki hubungan baik Dengan siapa saja Dengan Sudara-sudara seiman Dan kesatuan sebagai umat Tuhan Yang ada di negara ini Kita diajak untuk Menjadi orang-orang yang Benar-benar mengenal firman Dan hidup bertumbuh Dalam kasih Tuhan Bahkan juga di bumi ini Kita memuliakan namanya Mari jadikan Kristus Sebagai batu penjuru Yang menuntun hidup kita Dengan benar Di mata Tuhan Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami Sehingga kami boleh mendengar firmanmu Biarlah firmanmu tidak berlalu begitu saja Tuntun kami Sertai kami Kuatkan kami menjalani kehidupan ini Engkau berkati Bapak di sorga Untuk Keluarga kami Biarlah Kami semua tetap berada dalam Cinta kasih Tuhan Anak-anak kami Engkau berkati Pekerjaan kami Engkau berkati Sukacita dan damaimu Kiranya Terus menjadi bagian yang indah Dalam hidup kami Dan engkau berkati Para orang tua kami Semoga mereka sehat Bahagia dalam kasih Tuhan Engkau memberkati Semua Sudah-sudah kami Yang Selalu mendengarkan Renungan harian ini Biar mereka juga Bersukacita Di dalam kasih Tuhan Hidup mereka terjama Olemu Dan mereka selalu Berbahagia Bersyukur Hanya kepada Tuhan Engkau memberkati Bapak di sorga Untuk Sudah-sudah kami Yang sakit Engkau hadir Menyembuhkan Mereka yang berduka Engkau hibur Untuk beban hidup Pergumulan kami Tolong kami Menyelesaikannya Dengan baik Dalam kasih Dalam kemurahan Tuhan Engkau berkati Tuhan Untuk Sudah-sudah kami Yang bersukacita Pertambahan usia Ulang tahun Sukses dalam Pekerjaan Pendidikan Berkati Dan sempurnakan Engkau berkati Pemerintah kami Pemimpin-pemimpin Negara ini Biar memerintah Dengan bijaksana Engkau tolong Tuhan Untuk Pelayan-pelayanmu Biarlah mereka Melayani Dengan sukacita Hidup kami Kami percayakan Kepada engkau Tuhan Sang gembala Yang agung Biar kami hidup Dengan sukacita Dan kasih Tuhan Menjalani Banyak hal Dalam hidup ini Dengan indah Dan Di dalamnya Nama Tuhan Dimuliakan Engkau Labatu penjuru kami Dan kami berserah Untuk melakukan Kendakmu Di dalam dunia Ini kami yang berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berserah diri Haleluya Amin Terima kasih Sudara-sudara Kita boleh mendengarkan Renungan harian ini Biarlah firman ini Menjadi bagian indah Dalam kehidupan kita Dan Selamat Menikmati Suasana Kasih Kristus Hari ini Esok dan seterusnya Juga Di dalam Memperingati Hari Sumpah Pemuda Tuhan Yesus Memberkati